Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan risiko yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Karya Dua. Lantas bagaimana dengan keseruan filmnya tanpa banyak bahasa basi lagi? Ini dia alur ceritanya. Dalam ini merisakan tentang seorang wanita yang sedang membuat rencana cerdas untuk membalas dendamnya. Namun di tengah jalan, fakta yang sebenarnya pun terungkap. Ternyata dia melampiaskan dendamnya itu kepada orang yang salah. Film diawali dengan sekelompok polisi yang akan melakukan operasi penangkapan pada sebuah geng. Seorang polisi yang kita sebut saja sebagai Inspektur Ahmad sedang berbincang dengan seorang pria. Namun tiba-tiba cerita malah kembali pada beberapa waktu silam. Pada suatu malam di tengah jalan yang sepi, seorang gadis sedang menunggu Bajai untuk pulang ke rumahnya. Namun bukannya Bajai yang datang, dirinya malah didatangi oleh sebuah mobil jeep yang berisi sekelompok pria. Mereka mencoba untuk merayu dan mengganggu gadis tersebut. Hal itu membuat sang gadis ketakutan. Namun tiba-tiba seorang pria misterius bernama Karya datang menyelamatkan gadis itu. Dia menghajar salah satu dari mereka dan membuat terbang jauh terpental. Sang gadis berusaha untuk berlindung di sisi Karya. Namun mereka berhasil menahannya. Gadis itu terus memberontak hingga dia berteriak memanggil ibunya. Karya yang mendengar kata ibu mendadak terdiam. Kaku, bisu seperti halnya seorang patung. Namun Karya kembali sadar ketika cipratan air mengenai dirinya. Karya lalu mencari keberadaan gadis itu. Tak lama kemudian dia berhasil menemukannya. Karya datang menghampiri dan langsung menghajar mereka semua hingga babak belut. Di lain sisi terlihat seorang pria gempal dan botak bernama Sena. Sena adalah seorang kontraktor sekaligus ketua dari sebuah geng. Sena selalu menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tak lama kemudian Sena mendapatkan sebuah telepon dari anak buahnya. Anak buahnya memberitahukan kepada Sena bahwa dia berhasil menemukan Karya. Sena sangat terkejut mendengar berita tersebut. Usut punya usut, Karya adalah seorang pelayan di suatu rumah makan milik Mbak Pupu. Sementara itu di hal tebus, beberapa pria sedang asik menghisap udutnya. Asap udut itu ternyata mengganggu anak-anak TK yang ada di sebelahnya. Salah satu orang tuan menasihati pria-pria itu namun mereka malah marah dan tak terima. Percek cokan pun kemudian terjadi hingga membuat seorang wanita datang dan menggaplok pria itu. Wanita itu adalah Janu Janaki yang merupakan karyawati di sebuah bank. Aksi pemberani Janu Janaki yang menggaplok pria-pria itu tentu saja menarik perhatian warga setempat untuk melihatnya. Termasuk juga dengan Karya. Karya tampak mulai tertarik dengan si Janu. Dia mulai mengikuti kemanapun Janu pergi. Namun ketika Janu melihat Karya yang sedang mengikutinya, Janu malah lari ketakutan dan pulang ke rumahnya. Orang tua dan kakak Janu yang melihat Janu ketakutan tentu saja bertanya-tanya. Namun Janu tidak menjawabnya. Janu segera masuk ke kamarnya dan tak sengaja malah justru ketiduran. Dan tiba-tiba Janu terbangun karena mimpi buruknya. Esokan harinya Janu menjalankan sebuah aktivitas seperti biasanya. Janu yang kembali melihat Karya langsung berlari ketakutan. Karya lalu mengejar Janu hingga melewati sekelompok pria yang sedang nongking di warung. Ternyata mereka adalah anak buah Sena. Mereka langsung menghubungi Sena lalu menghajar Karya. Karya masih terus berlali mengejar Janu. Namun di tengah belum juga berhasil mendapatkan Janu, Mungkupuk malah datang menjeput Karya. Karena cucian di warung sudah sangat menubuk. Anak buah Sena lalu mengikuti Karya hingga sampai ke warung Mungkupuk. Sesampainya di sana Sena langsung menghampiri dan memanggil Karya yang sedang mencuci panci. Karya yang mendengar namanya dipanggil langsung berdiri dan berbalik badan. Sena lalu mengeluk Karya dengan penuh bahagia. Sena lalu bertanya kepada Karya mengapa kau bisa jadi seperti ini. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Karya justru bertanya balik pada Sena. Siapakah dirimu ini? Ujar Karya. Sepertinya Karya tidak mengenal siapa si Sena ini. Sena yang mendengar hal itu pun kemudian terkejut. Sena lalu memanggil Mungkupuk dan bertanya awal mula dia bisa bertemu dengan Karya. Mungkupuk lalu menjelaskan bahwa pada suatu malam Karya datang ke warungnya dan memesan makanan. Tiga piring nasi biryani. Aku lalu menagih biaya makanannya. Namun karena Karya tak memiliki uang, dia aku minta untuk mencuci piring. Lama-kelamaan aku mulai memperkerjakannya sebagai seorang pelayan di warung ini. Ujar Mungkupuk. Setelah mendengar kisah itu, Sena meminta agar Mungkupuk menjelaskan Karya kepada dirinya. Sena mengapus seolah-olah Karya adalah saudaranya sendiri. Sena lalu membawa Karya ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kini dokter menjelaskan kepada Sena bahwa Karya bisa dalam kondisi seperti ini lantaran luka yang dialami di kepalanya. Dokter juga menceritakan bahwa dulu Karya memang dibawa ke sini oleh beberapa buruk bangunan. Karya mengalami cendera parah di kepalanya. Hal itu mengakibatkan Karya menjadi seperti anak kecil dan dia akan bertindak aneh seperti patuh ketika mendengar kata ibu. Ketika Karya sedang mematung, maka seseorang harus menepuknya agar Karya kembali sadar seperti sebelumnya. Kini kisah Sena dan Karya mulai diceritakan. Apa hubungannya antara Sena dengan Karya? Dulu, Sena adalah seorang preman kampung yang ditaputi oleh banyak orang. Karya tak pernah takut dengan siapapun yang berani menggabungnya. Suatu ketika anak buah Sena tengah bertengkar dengan Karya, Karya berhasil membantai mereka semua hingga babak belur. Sena yang mengetahui tentang keberutaran Karya, kemudian mengajak Karya untuk bergabung dengan kelompoknya. Hadirnya Karya banyak memberikan manfaat bagi Sena. Hadirnya Karya membuat pekerjaan Sena yang aslinya sulit kini dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Nama geng Sena bahkan menjadi semakin populer berkat keberanian dan keberutalan Karya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Suatu hari Karya menghilang dari hadapan Sena. Sena yang mengetahui hal itu terus-menerus mencari Karya, mencari Karya sepanjang waktu. Kini Sena berhasil menemukan Karya, namun tidak dalam keadaan seperti dulu. Karya yang sekarang sedang dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di rumah sakit, Sena hendak membawa Karya ke rumahnya. Sena ingin agar Karya segera masuk ke dalam mobil, namun Karya justru menolaknya dan lebih memilih untuk kembali ke warung mangkupuk. Anak buah Sena yang melihat hal itu ingin memaksa Karya untuk masuk ke dalam mobil, namun Sena menghentikannya. Sena ingin agar anak buahnya terus mengikuti dan mengawasi Karya dari kejauhan. Telah kemudian Karya telah sampai di warung mangkupuk, bukannya disambut dengan senyuman, mangkupuk justru menyanggut Karya dengan rasa kesal, dan segera mengusir Karya dari warungnya. Mangkupuk yakin bahwa kehadiran Karya di warungnya pasti akan membawa sebuah masalah, dan mangkupuk tak ingin masalah itu menimpa dirinya. Namun bukannya pergi dari sana, Karya justru bersikuku dan berdiri di sana hingga larut malam. Mangkupuk tak tega melihat Karya, kemudian kembali menemui Karya dan menawarkannya sepiring makanan. Dengan syarat bahwa kali ini Karya harus makan dan tidur di luar sambil menjaga warungnya. Karya dengan senang hati menuruti perkataan Mangkupuk. Saat Karya sedang asik menikmati makanan Mangkupuk, tiba-tiba seorang datang dan menggebuk kepala Karya hingga jatuh tersungkur. Anak buah Sena yang ditugaskan untuk mengawasi Karya, lalu berlari dan segera membawa Karya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan kepada Sena bahwa Karya saat ini tengah pingsan. Lantaran gemukan itu mengakibatkan Karya harus kehilangan banyak darah. Sena panik mendengar hal itu. Tiba-tiba salah satu anak buah Sena datang dan membawa seorang laki-laki yang bernama Darsan. Darsan yang melihat kondisi Karya, kemudian menangis sedih dan terharu. Ternyata Darsan juga telah kehilangan Karya sejak lama. Anak buah Sena lalu menjelaskan kepada Sena bahwa Darsan adalah tetangga sekalingus teman dekat Karya. Dia pasti tahu sesuatu kenapa Karya bisa jadi seperti ini. Sena lalu menginterogasi Darsan bersama seorang temannya. Darsan mengatakan bahwa ia tak mengetahui apapun karena dia juga sudah lama kehilangan Karya. Darsan terakhir kali melihat Karya saat sedang ngojok bersama kekasihnya yang bernama Janu. Usut punya usut. Ternyata Janu adalah seorang gadis yang baru saja tinggal di kampungnya Karya. Janu mengetahui bahwa Karya adalah seorang pleman yang disegani di kampung itu, namun entah mengapa Janu justru mendekati Karya. Suatu hari Karya yang sedang berduaan dengan Janu meminta pada Janu agar merayunya lagi seperti anak kecil. Janu lalu menuruti kemauan Karya dan merayu Karya seperti anak kecil. Rayon itu membuat Karya menangis mengingat kenangan bersama sang ibu tercinta. Karya menjelaskan bahwa ibunya dulu sangat menyayangi Karya, hingga pada suatu hari ibunya meninggal hanya cincin inilah yang menjadi sebuah kenangan bagi Karya untuk terus melingat sang ibu tercinta. Janu yang penasaran dengan cincin itu kemudian meminta Karya untuk memasangkannya ke jari Janu. Karya menuruti kemauan Janu namun naas cincin itu tak bisa ditarik keluar saat Janu hendak mengembalikannya. Karya meminta agar Janu tidak melepas cincin itu karena di mata Karya Janu sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Cerita kini kembali saat di mana Sena mengintrogasi Darsan. Darsan menjelaskan kepada Sena bahwa semenjak Karya berpacaran dengan Janu, kami sudah sangat jarang sekali bertemu. Sena lalu meminta kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan Janu pacar Karya. Ternyata di lain sisi, Janu kini sedang berada di rumah sakit menyamar sebagai seorang dokter. Janu lalu terbayang momen-momen saat Karya mulai hilang ingatan. Pada waktu itu Janu sedang panik menghubungi Karya untuk segera menyelamatkannya. Janu menjelaskan bahwa saat ini ia sedang ada di dalam sebuah proyek. Singkat cerita, Karya berhasil menemukan Janu yang sedang tertidur di meja atas bangunan. Karya berlari menghampiri Janu dan ternyata Janu malah mengeprank Karya. Karya merasa khawatir langsung menampar Janu dengan kencang. Namun setelah itu, dia langsung meminta maaf kepada Janu. Karya, tak ingin Janu kenapa-napa. Karya menyatakan kepada Janu bahwa dirimu itu lebih penting daripada hidupku sendiri. Janu yang mendengar hal itu lalu memeluk Karya sampai memeluk Karya sambil meminta maaf. Janu lalu bertanya kepada Karya, apakah benar diriku ini lebih penting daripada hidupmu? Semua itu pasti berubah saat kita menikah nanti. Karya lalu membantah hal tersebut, Karya membuktikan cintanya dengan berlari melompat dari atas gedung itu. Janu melihat itu, kemudian panik mencari keberadaan Karya sambil meneriaki namanya. Di tengah kekhawatiran itu, Karya lalu muncul sambil mengejutkan Janu. Karya merasa puas karena bisa mengeprank balik si Janu. Kini Janu merasakan apa yang Karya rasakan. Bagaimana rasa khawatir itu datang ketika Karya kehilangan Janu orang yang paling disayanginya. Namun secara tiba-tiba Janu malah mendorong Karya dari atas gedung itu. Karya terjatuh dan terjun bebas menghantam tanah. Mak di duguh, mak di sang poh. Ternyata kedekatan dan kasih. Kedekatan dan kasih sayang yang Janu berikan selama ini semata-kata hanya untuk menghabisi Karya. Dia ingin membalaskan kematian ayahnya dan kakak iparnya kepada Karya. Dahulu kala, Janu hidup bahagia bersama sang keluarga tercinta. Janu sayang menyayangi ayahnya yang bernama Chandra Sekar. Begitu pula ayahnya yang sangat menyayangi Janu. Hingga pada suatu hari saat keluarga Janu sedang menggelar acara kehamilan 7 bulan kakaknya. Sekar dihubungi oleh Sena. Ternyata Sekar memiliki hutang kepada Sena dan Sena menagih Sekar untuk bisa segera melunasi hutangnya. Namun Sekar berbohong kepada Sena. Ia meminta tambahan waktu karena saat ini tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Sena lalu memarahi Sekar karena Sekar telah berani membohonginya. Sena tahu bahwa saat ini Sekar tengah mengandalkan sebuah festa. Tak lama kemudian Janu datang menghampiri Sekar untuk meminjam HP-nya. Sekar memberikan HP itu dengan syarat Janu tidak boleh mengangkat telpon jika ada yang menelponnya. Dan benar saja sebuah telpon masuk di HP Sekar. Namun Janu yang bandel malah mengangkatnya. Sena yang mengira itu adalah Sekar terus-menerus memarahnya untuk segera membayar hutang. Namun Janu yang tak terima ayahnya dimarahi malah balik memarahi Sena. Sekar kemudian datang dan memarahi Janu. Kini akibat dari ulah Janu Sena pasti tak akan diam begitu saja setelah dihina oleh Janu. Dan masalah baru pasti akan segera muncul ujar Sekar. Belum juga pergi dari sana tiba-tiba di saat yang bersamaan anak buah Sena yang dipimpin oleh karya datang ke tempat itu. Mereka mencari keberadaan Sekar karena Sekar sedang boker di toilet. Mereka lalu membawa kakak ipar Janu yang bernama Ganesh sebagai pengganti alias jaminan. Ganesh lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Janu lalu berusaha menghentikan mereka namun kain sarinya malah nyangkut di motor. Beberapa hari kemudian keluarga Ganesh dan keluarga Sekar berkumpul untuk membahas nasib Ganesh. Namun Sekar berjanji kepada besannya itu bahwa ia akan membawa Ganesh kembali dengan selamat. Sekar lalu pergi menghampiri Sena. Waktu demi waktu Ganesh dan Sekar malah tak kunjung kembali. Janu sangat mengkhawatirkan keberadaan mereka hingga pada suatu saat Janu mendengar kabar bahwa Ganesh dan Sekar ayahnya telah ditemukan tewas meninggal dunia. Janu menangis sejadi-jadinya. Betapa hancurnya perasaan mereka semua melihat Sekar dan Ganesh yang ditemukan tewas secara tragis. Kini Janu telah mengetahui bahwa orang yang kemarin membawa kakak iparnya adalah karya. Janu juga menduga bahwa karyalah yang sudah menghabisi kakak ipar dan ayahnya. Janu terus-menerus memikirkan kemalangan yang menimpa keluarganya. Kemalangan itu membuat Janu bertekad akan membalaskan dendam keluarga tercintanya dan akan menghabisi karya. Janu lalu mendekati teman-teman karya sambil mengorek semua informasi mengenai karya. Kini Janu berhasil membuat karya bertepuk lutut di hadapannya. Menghabisi karya dengan membuatnya jatuh dari atas gedung. Namun pada kenyataannya karya masih hidup dan Janu gagal membunuhnya. Hal itulah yang membuat Janu terus berlari setiap kali bertemu karya. Janu takut karya akan balas dendam pada dirinya. Rasa takut itu membuat Janu kembali melakukan hal yang nekap. Janu menggebuk kepala karya saat sedang makan malam di warung mang pupuh. Namun nasib beruntung masih terus menghampiri karya. Anak buah karya yang melihat hal itu langsung berlari menyelamatkan karya dan membawanya ke rumah sakit. Kini Janu yang sedang berada di rumah sakit pun masih berkeinginan untuk menghabisi karya. Namun lagi dan lagi keberuntungan masih turut menyertai si karya. Aksi Janu terpaksa dihentikan karena Sena datang ke rumah sakit untuk menjenguk karya. Janu lalu keluar dari ruangan karya. Tak lama kemudian salah satu anak buah Sena menghubungi. Dia telah mengetahui identitas dari pacar karya. Pacar karya adalah seorang wanita bernama Janu. Anak dari Sekar yang dulu pernah berkonflik dengan Sena. Sena terus bertanya-tanya mengapa Janu yang merupakan pacar karya justru sangat ingin menghabisi karya. Anak buah Sena lalu mengingatkan Sena. Mungkin ini semua ada hubungan saat duduk mereka dan karya membawa Ganesh. Di tengah perjalanan, Ganesh yang dibawa di dalam mobil tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari sang ibu tercintanya. Ibunya menangis dan memohon kepada karya agar ganesh segera dibebaskan dari sana. Karya yang tak tega mendengar tangisan seorang ibu kemudian menyuruh mereka untuk menurunkan ganesh saat itu juga. Tak lama kemudian karya telah sampai di markas Sena. Sena lalu memarahi karya yang tak becus dalam bekerja. Bisa-bisanya kamu membebaskan Ganesh di tengah jalan ujar Sena. Karya lalu mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalah dengan Sekar melalui jalan negosiasi. Sena semakin marah mendengar hal itu. Sena membayar karya untuk bekerja di bawah perintahnya namun karya malah balik melawan Sena. Karya menjelaskan bahwa kamu memang membayarku. Tapi aku akan menyelesaikan setiap masalah dengan caraku sendiri. Karya lalu pergi dari sana dan Sena memutuskan untuk tidak melibatkan karya lagi di dalam masalah Sekar. Beberapa waktu kemudian Sena menelpon Sekar dan meminta untuk ketemuan di dalam sebuah gedung. Sekar datang bersama Ganesh. Sena lalu meminta Sekar untuk segera melunasi hutangnya dengan menukarkan properti miliknya. Ganesh lalu menolak hal tersebut lantaran. Nilai yang ada di sana tak sebanding. Karya lalu membawa Janu yang sempat pingsan ke suatu tempat dengan mengendarai sebuah ambulan. Tak lama kemudian Janu sadar dia pergi menghampiri karya. Janu sudah siap menerima apapun konsekuensinya. Namun, Makdi Dugo, Makdi Sangko, karya justru bertindak seperti anak kecil dan memanggil Janu sebagai ibu. Hal itu membuat Janu menangis walaupun karya sedang dalam kondisi ini. Dia tetap mengingat ibunya sendiri. Janu lalu mengiakan perkataan karya bahwa ia adalah ibunya. Karya senang dan melompat-lompat seperti anak kecil yang sedang mandi hujan. Sementara itu di tempat lain, Sena sedang berhadapan dengan seorang yang ternyata adalah seorang menteri. Menteri meminta Sena agar Sena segera mengembalikan uang yang dititipkan kepadanya. Menteri juga mengancam akan segera menghabisi Sena jika ia tak kunjung mengembalikan uangnya. Usut punya usut, alasan mengapa Sena selalu berada di sisi karya adalah karena uang menteri tersebut berada di tangan karya. Sena lalu menceritakan kepada anak buahnya bahwa dulu pemerintah India membuat kebijakan untuk menghapus mata uang dengan nilai 500 dan 100 yang lama. Pemerintah memberikan tengkat waktu satu minggu bagi para warganya untuk segera menukarkan uang yang lama dengan yang baru di bank. Sementara itu, Pak Menteri memiliki banyak uang tersebut di rumahnya. Pak Menteri tak berani menukarkan uang itu ke bank karena uang itu adalah uang haram hasil korupsi. Alhasil, dia lalu meminta bantuan Sena untuk menukarkan uang itu dengan imbalan Sena akan dikasih komisi yang lumayan besar. Sena lalu menyetujuinya. Sena membawa uang itu dan menyerahkannya kepada karya untuk segera ditukarkan ke bank. Karya menuruti perintah Sena. Dia lalu pergi ke bank untuk menukarkannya. Dua hari kemudian, karya menghubungi Sena dan mengabarkan bahwa dia telah menukarkan semua itu. Karya lalu meminta Sena untuk ketemuan di suatu tempat. Sena langsung otelik ke tempat itu namun sesampainya di sana, dia sama sekali Pak melihat karya di sana. Itulah awal mula Sena mulai kehilangan karya. Sena lalu dimarahin oleh Pak Menteri. Pak Menteri menduga bahwa Sena telah mengambil semua uang-uang itu dan menyembunyikannya sendiri. Pak Menteri terus-menerus menghantui Sena dan mengancam akan membunuhnya. Kini Sena telah berhasil menemukan karya. Sayangnya karya malah dalam kondisi yang sekarang ini. Sena lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mencari karya sedangkan di lain sisi, karya dan Janu sedang memandangi indahnya bulan di malam itu. Karya lalu menunjuk bulan seperti anak kecil dan mengatakan bahwa bulan itu adalah ibunya. Janu yang mendengar hal itu kini kembali menangis dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada karya. Namun karya menghapus air mata Janu dan berlari menuju bulan sambil mengatakan bulan itu adalah Janu. Tak lama kemudian anak buah Sena datang berhasil menculik Janu. Mereka membawa Janu ke suatu tempat. Karya terus mengejar mereka sekuat tenaga sesampainya di sana. Sena sudah menunggu kehadiran karya. Karya bertanya tentang lokasi ibunya berada. Sena lalu menjawab pertanyaan karya. Jika kau ingin tahu keberadaan ibunya itu, maka kasih tahu dulu di mana keberadaan uang itu. Karya lalu merogoh-rogoh sakunya dan memberikan selembar uang kepada Sena. Mana uangnya sobek pula. Sena yang merasa sedang dipermainkan merasa kesal dan langsung menerjang karya. Sena meminta anak buahnya untuk memaksa karya mengingat keberadaan uang itu. Karya yang tidak mengingat uang itu tentu saja hanya bisa ongak-onggok. Anak buah Sena lalu menghajar karya hingga tepartak berdaya. Janu yang tak tega melihat karya berusaha untuk menolongnya. Usahanya itu membuat cincin mendiang ibu karya yang ada di tangan berbunyi. Karya mendengar suara itu dan bangkit menghajar semua anak buah Sena hingga tak berdaya. Di lain sisi Sena yang merasa kesal terhadap Janu lalu menusuk Janu dengan sebuah pisau. Luka itu membuat Janu sok dan berteriak menyebut kata ibu. Karya yang mendengar kata-kata itu mendadak langsung menjadi patung. Sena lalu melepaskan cincin yang ada di tangan Janu dan melempannya kepada karya. Karya yang mendapat sentuhan dari cincin itu kini kembali normal dan sudah bisa bergerak. Karya lalu berlari menghampiri Janu untuk memastikan keadaannya. Karya lalu mengejar Sena untuk membalas perbuatannya. Karya berhasil memukul Sena hingga jatuh tersungkur. Karya lalu memukul perut Sena yang buncit itu hingga menjadi kempes. Tak lama kemudian kepolisian datang ke lokasi itu dan inilah momen yang ada di awal film tadi. Pak Menteri memerintahkan pihak kepolisian untuk segera memburu dan menghabisi geng Sena. Inspektur Ahmad lalu bertemu dengan karya yang sedang menggendong Janu. Dia lalu melepaskan sebuah tembakan. Ternyata inspektur itu melepaskan tembakan untuk menembak Sena yang hendak menghabisi karya. Kesokan harinya wartawan datang untuk meminta penjelasan pihak kepolisian terkait insiden itu. Inspektur Ahmad lalu menjelaskan bahwa insiden itu bisa terjadi karena adanya perang antar geng. Di lain sisi Janu kini tengah dirawat di rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Janu yang tengah sadar langsung berlari mencari karya. Usaha itu membuat luka di perut Janu kembali terbuka. Sementara itu Pak Menteri menanyakan kepada kepolisian apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian itu. Tidak ada Pak Menteri, semuanya aman. Saya sudah meyakinkan kepada semua orang bahwa insiden itu disebabkan oleh perang antar geng. Dan saya juga telah memastikan tidak ada anak buah Sena yang berhasil selamat. Ujar Inspektur Ahmad Pak Menteri lalu menanyakan tentang keadaan karya. Inspektur mengatakan bahwa karya aman di pihaknya. Pak Menteri meminta Inspektur untuk terus mengawasi dan melindungi karya agar tak ada satupun orang yang menyakiti karya. Selain itu Pak Menteri juga meminta salah satu asistennya untuk segera mencarikan dokter terbaik bisa menyembuhkan karya. Pak Menteri ingin agar karya bisa kembali mengingat keberadaan uang itu dan segera mengembalikan uang itu kepadanya. Di lain sisi terlihat karya yang sedang memainkan cincin mendiang ibunya. Janu yang melihat hal itu langsung menghampiri karya. Karya terus memanggilnya dengan sebutan ibu. Janu lalu mengeluk karya sambil merasa senang dan terharu mendengarnya. Karena mau bagaimanapun keberadaan dan kasih sayang seorang ibu tak akan pernah hilang di hati seorang anak tercintanya. Hal itu berlaku juga kepada karya dan film pun selesai.